Intro Sebelum kita undang kita lihat dulu ini adalah Hillary Brigitta Lasut Sosok pemudi cantik berusia 23 tahun Hillary Brigitta Lasut Gadis kelahiran Manado 22 Mei 1996 ini mampu mencuri perhatian masyarakat Pemberitaan tentang dirinya sudah tersebar luas di seluruh media Karena di usianya yang masih muda Hillary telah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gadis cantik ini terpilih menjadi anggota DPR termuda untuk daerah pilihan Sulawesi Utara pada periode 2019-2024 Hillary memiliki cita-cita yang besar untuk bangsa Indonesia Memberantas habis korupsi adalah tujuan utama Hillary memutuskan untuk memasuki dunia politik Ya langsung aja kita menedai Hillary Brigitta Lasut Halo, hai Apa kabar? Halo, silahkan Silahkan duduk, silahkan duduk, silahkan duduk Silahkan duduk Aduh Deketan saya, boleh deketan saya? Oke, bisa aja Baru saya mau deket-deket Kenapa? Cowok-cowok gini nih, gak bisa lihat menik dikit Masih, tapi kenapa tiba-tiba diundang sih? Kan tadi priara reptil, ada hubungannya gitu, kok tiba-tiba ini diundang Hillary? Sesuatu berbeda Mau kenalan aja boleh kan? Boleh, boleh, boleh Boleh kok, saya undang mau kenalan Boleh Prestasi mungkin mas, di usia yang muda, dengan punya kemampuan, insya Allah ya, sudah duduk di anggota Dewan Tapi kalau prestasi orang bisa google, udah pada tahu Oh gitu Yang mau saya tanya bukan prestasi Siap gak dibully? Kalau soal siap dibully, kayaknya emang dari beberapa minggu sebelum manti kan udah dibully Karena pasti abis-abisan dibully, kan kinerja belum kelihatan Belum ngapa-ngapain kan, Hillary belum ngapa-ngapain Tapi sosok paling muda, terus katanya mobilnya dibully jelek Padahal kaya, tapi mobil jelek Pencitraan ini, itu, itu siap gak itu? Kan luar biasa loh, pembuliannya luar biasa loh Aku ngerti sih, di posisi masyarakat, karena aku emang, aku juga mahasiswa ya Jadi aku pernah ada di posisi pengen banget jadi netizen jahat tiap kali Oh, pengen membuli ya ada ya, luar biasa Jadi aku ngerti banget kenapa masyarakat seperti itu Karena apa yang dilihat kan tidak dari point of view yang, dari itu ya, yang tidak total juga ngelihatnya Apa yang kelihatan dengan mata aja Citra DPR kan ya, udah tahu beberapa waktu ke belakang emang agak sedikit masih perlu dikembangkan dan dinaikkan gitu Berapa waktu belakang, bukan dari dulu ya Aku gak berhak lah ngomongin yang dari dulu, aku aja baru lahir 2 periode kali ya, 3 periode Jadi siap kalau dibully? Aku siap gak siap, udah harus siap Udah dibully belum? Banyak mas Dedy, aduh parah banget kalau bicara bully ya, kayaknya banyakan yang bully daripada yang kasih semangat gitu Lebih baik yang pesimis aja sama aku duluan Apa pesimisnya apa? Ya misalnya calon-calon koruptor lah, liat aja Calon koruptor? Iya, liat-liat aja ntar katanya, nanti juga lupa sama masyarakat gitu kan Terus liat aja ntar, katanya pasti yang dicari duit duluan masyarakatnya belakangan gitu Ya banyak lah kurang lebih, tapi kalau soal mobil ya kemarin Apaan yang Gota DPR RI, mobilnya kok Datsun gitu, atau misalnya kok mobilnya kenapa yang low cost gitu? Susah ya, mobil mewah? Kena bully Mobil biasa-biasa? Dikatain juga Begitulah udah, aku sih gak masalah Gak masalah, tapi emang harus siap lah ya Emang pendidikannya apa? Kalau aku emang dari S1, S2, sampai sekarang ngambil S3, itu semuanya di bidang hukum Spesialisasinya ke arah pemberantasan tindak pidana korupsi Jadi dari penelitian pertama aku udah menyelidiki dan meneliti soal tindak pidana korupsi Untuk S2 nya juga begitu Kenapa orang bisa korupsi? Kalau menurut aku sih, pertama individu dan kedua sistem sih Kalau duit kayaknya mereka udah kaya sebenarnya kan? Ya kalau dari segi pribadi manusia kan, manusia tidak akan pernah merasa kuas Tapi kalau ada sistem yang cukup baik untuk mencegah korupsi itu Dan bukan menyelesaikannya hanya sekedar misalnya memberikan efek jerah Sebenarnya dari pencegahan bisa membuat orang tidak mampu Dan tidak ada kesempatan Saya sempat ditanyain soalnya sama wartawan Saya sempat ditanyain Mas Dini kalau jadi anggota MPR, DPR atau jadi apa gitu nanti korupsi gak? Saya sempat ditanyain loh Padahal saya gak pernah nanya Jawabannya Mas Dini? Jawaban saya ya iyalah saya bilang gitu Kok iya? Apa? Kan korupsi kok iya? Ya enggak dong gitu Gimana? Ya enggak dong kan jadi anggota Dewan Akan korupsi gak? Iya iyalah Kenapa? Kenapa? Kalau bukan itu budaya kita Bercanda jawabnya bercanda Ya enggak dong Oh enggak gitu Dari 10, 9 lah Enggak 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 Kalau gitu Kayakitas ya Tapi dia pernah ngambil S2 Hukum Washington University dengan GPA cum laude 3,7 Wow Susah loh Nilai segitu di Amerika Enggak mudah Di sini aja sulit Iya Kalau dari aku sih karena emang sesuai dengan minat dan bakat Makanya aku selalu mengingatkan juga ke teman-teman muda Kalau nanti mau ngambil pemilihan jurusan Atau nanti mau kuliah jurusannya apa, minatnya apa Kalau bisa sebisa mungkin ya orang tua boleh nentuin, boleh bantu milihin Tapi sebisa mungkin sesuai dengan passion Jadi emang karena mau belajarnya karena pengen tahu Dan bukan hanya karena sekedar ikutin tuntutan gitu Oke Oke Dan yang menarik ada beritanya bahwa Hillary ini punya berapa saudara angkat yang tinggal bersama-sama di rumah Ada berapa saudara angkat? Jadi kan aku awalnya anak satu-satunya dan orang tua dari awal berpolitik tinggalnya jauh-jauh Ya akhirnya orang tua mengerti aku diberikan adek secara adopsi gitu Tapi lama-kelamaan kita jadi kebiasaan adopsinya Oh adopsi bisa jadi kebiasaan ya? Iya jadi kayak kalau ada anak misalnya ada anak yang misalnya keluar dari keluarga gak mampu gitu Agak sedikit mungkin keliatan terlantar Atau kemarin yang terakhir yang kembarak yang diadopsi itu Orang tuanya baru meninggal deh kita ambil Jadi sekarang total kita sembilan di rumah Sembilan? Iya Di rumah semua? Di rumah jadi ada yang di rumah di Menado di daerah ada yang di Jakarta Kita mereka semua sekolah lain dan sebagainya Sekolah lain dan ada di kartu keluarga kok lengkap semuanya Ada di kartu keluarga juga Sebenarnya Hillary ketika masuk kesini apa sih yang mau dirubah? Kalau aku pertama karena memang aku melihat dari sistem itu Orang-orang lebih cenderung fokus ke mungkin masalah-masalah Sekarang kan kita lagi lihat di Indonesia banyak sekali intoleransi, radikalisme Aku melihat memang korupsi, terorisme, narkoba itu bisa menghancurkan negara Tetapi salah satu hal yang paling bisa cepat menghancurkan satu negara itu Sudah pasti ya itu politik pecah belah, intoleransi, perpecahan Kalau ditanyain tau apa sih anda masih umur segini? Kalau aku sih ditanyain tau apa ya apa yang aku punya aja sih yang bisa aku bagikan Yang tidak aku tau aku tidak bisa bagikan gitu Jadi mau dibilang tau apa masih perlu banyak banget belajar Gak cukup latar belakang ilmu harus ada pendidikan pengalaman juga Harus ada pengalaman juga karena gak tau ya nyemplungnya kemana ya ini Kok aku kayak Generasi muda mas Tapi itu dia generasi muda di usia 23 tahun Kenapa tertarik masuk ke dunia politik gitu loh Bukannya ya misalnya ya di usia 23 masih ada yang pengen main-main mengejar karir di bidang lain gitu Kamu kenapa mau terjun di dunia politik di usia sangat muda? Aku gak terlalu paham bagaimana dunia ini membawa aku sih sebenarnya Tetapi entah bagaimana, dulu papa aku pernah jadi bupati termuda di usianya Mama jadi bupati perempuan termuda di usianya juga Dan kemarin setelah terpilih aku juga kaget jadi anggota DPR RI termuda di waktu ini Dan waktu ditarik garis keturunan dari nenek moyang buyut dan tua-tua keluarga Lasut di Sulawesi Utara Ternyata yang satu pahlawan nasional di bidang politik Ari Lasut Yang satu gubernur, mantan gubernur Sulawesi Utara, Weli Lasut Ada juga Dottulolong Lasut itu semuanya ternyata So it's in the blood ya? I don't know maybe It's in the blood, oke tapi tugasnya adalah anda membuktikan bahwa anda memang benar-benar bisa berhasil berubah ya? That's the whole point right? That's the whole point Amanah Oke baik, terima kasih banyak Hillary Mungkin kedepannya kita akan melihat kinerjanya seperti apa Karena itu tanggung jawab yang luar biasa besarnya Yang gak mudah pastinya gak mudah sekali Karena masyarakat kita banyak untutan apalagi zaman sekarang Skeptis lagi Ya skeptis Baik, saya akan tutup acaranya Tapi sebelum saya menutup acaranya Saya mewakilkan semua sahabat-sahabat teman-teman, saudara-saudara yang ada di Hitam Putih pada saat ini Fani, Riko Ceper semuanya Turut berduka cita atas kepergian sahabat kami Sahabat kami, sahabat Hitam Putih Jadi kalau anda tahu bahwa kita bekerja di sini sebagai sebuah tim besar Ada kameramen yang megang kamera Di atas ada floor man, di atas ada direkternya Audio kontrol Audio kontrol yang ada di sana Ada kreatif di sana Ada satu yang disebut dengan floor director Mereka yang mengatur lapangan yang ada di sini Dan kita baru saja kehilangan salah satu saudara kita Sahabat kita Yang masih berusia 27 tahun yang bekerja sebagai floor director Dia orang yang ceria, dia selalu bahagia Dia bisa menghibur penonton di sini sebelum acaranya mulai Dia dekat dengan kita semua Namanya adalah Michael Hiskia Floor director trans 7 Gak ada banyak yang bisa kita sampaikan selain Selamat jalan Mike We all miss you Mike, we all really miss you Saya Deddy Kobi Shevan, Niga Sandi, Riko Ceper Inilah Hitam Putih Thank you Mike I'm 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton